Dikarenakan kualitas udara saat ini yang mempuruk di Kabupaten Batanghari, akhirnya pemerintah setempat mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan pelajar mengajar di sekolah, mulai tingkat paut hingga tingkat sekolah mendengar pertama yang ada dalam naungan pemerintah setempat, dengan menerapkan pembelajaran daring. Sekretaris Daerah Muhammad Asen mengatakan terhitung mulai tanggal 4 sampai dengan 6 Oktober 2023, sekolah yang ada di Kabupaten Batanghari akan melaksanakan kegiatan pelajar mengajar secara daring dari rumah. Sekretaris Daerah Muhammad Asen mengatakan terhitung mulai tanggal 4 sampai dengan 6 Oktober 2023, sekolah yang ada di Kabupaten Batanghari akan melaksanakan kegiatan pelajar mengajar secara daring dari rumah, yang sistem pelaksanaannya diatur oleh Satuan Pendidikan masing-masing. Selain itu, aktivitas guru pun diimpau menggunakan masker dan tidak melakukan aktivitas kesiswaan di luar ruangan. Edaran dan pemerintahan lebih tinggi tentu pemerintah provinsi, tentu akan diturun dengan pemerintah regulasi dari Kabupaten Kota, bahwa untuk kegiatan batang hari, mulai hari ini kita sudah mengikuti kaedah-kaedah yang terlalu pemerintah lebih tinggi dari provinsi, bahwa untuk DTK PAU, SD Seterajat, dan SMB Seterajat, kita sudah melakukan tidak masuk sekolah. Namun tetap sekolah, itu dengan bentuk daring. Sampai kapan, insya Allah kita melakukan waktu yang ada. Mudah-mudahan harapan kita tentu setepatnya kondisi Kabupaten Asam ini lebih membaik, sehingga juga nanti anak-anak kita, anak-anak kita akan dapat melakukan sesederhana mungkin nanti masuk sekolah. Tapi paling tidak, dengan waktu yang ada, kita lakukan menjadi sampai dengan hati-hati-hati. Dan itu sekali lagi menurut evaluasi. Kalau hari ini tentu berbaik, ini dari kemarin, mudah-mudahan besok juga lebih-lebih pada hari ini, kita akan evaluasi dengan sepeda edaran sekolah dari. Meski demikian, pihaknya juga akan terus melaporkan perkembangan terbaru. Jika sampai Jumat nanti cuaca membaik, maka akan ada pemberitahuan ulang. Namun jika kondisi udara bertampah puruk dari kabut asap ini, maka tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan. Selamat menikmati.